selamat menikmati 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 karena Allah, karena Nabi kita karena Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah, ini akan memitakan ampun kepada kita sepanjang ada di kantong kita, insya Allah jadi jangan sampai gak punya ini si wak beli aja tuh minyak wangi, beli murah sekarang banyak yang jual minyak wangi dan murah-murah jangan sampai gak punya ini tiga ini dan baca bismillah di awal maka jika ditinggalkan maka di tengah-tengah bismillah awalahu wa akhirohu dan membasu dua telapak tangan sunat nih, dua telapak tangan awal-awal kita uduh pertama kali si wak dulu habis si wak baru basu telapak tangan bismillahirrahmanirrahim baru basu dua telapak tangan dua telapak tangan maka jika dia tidak yakin akan suci keduanya kurihah maka makruh gom suhumah menyelamkan kedua telapak tangan itu fil inai di bejana kalau dia gak yakin kalau dia yakin gak makruh kobla gosli himah sebelum membasu keduanya umpama dia uduhnya di mana di kolam dia gak yakin bersih tangannya main celebihin aja walaupun banyak airnya makruh tapi kalau dia yakin tangannya bersih di celebihin aja ke kolam yang banyak airnya itu gak makruh tapi kebanyakan kita sekarang di zaman ini uduhnya bukan di kolam kebanyakan di keran kolamnya di atas semua torun zaman berbeda udah dulu pada asalnya di dalam rumah gitu wal madatu wal istinsaku dan kekumur dan masukin air ke dalam hidung sunat wal azharu yang paling jelas annafas annafas lahuma yang paling jelas maksudnya yang paling kuat yang paling abdul bahwa memisahkan keduanya abdul itu paling abdul jadi mulut kekumur dulu baru masukin air ke dalam hidung sumal azharu kemudian yang paling yang azhar kau liang azhar yumad midu bi gurfatin boleh gurfatin juga boleh kemudian yang paling kau liang azhar dia kekumur dengan satu dengan satu sawkan tangan salasan tiga kali summa yastansi ku biukhra salasan kemudian dia masukin air ke dalam hidung dengan yang lain tiga kali jadi misah dan dia memubalagohkan dia memaksimalkan pada keduanya selain orang yang puasa memubalagohkan mensangatkan memaksimalkan sampai disedot ke hidung itu oleh selain yang puasa jadi kalau lagi puasa gak usah digituin gak usah disedot tapi tetap dimasukin air ada orang lagi puasa gak mau dimasukin airnya salah ya takut batal enggak sunnah dimasukin kalau bapak disuruh lalu kemasukan air dimaaf gitu tapi kalau gak disuruh kemasukan air gak dimaaf mana gak disuruh lagi puasa bapak mau balagoh sedot air disedot lalu kemasukan ini bapak batal uduknya tapi kalau umpama ya kita gak mau balagoh biasa aja kita masukin lalu kemasukan air gak batal kenapa karena karena kita diperintah dan gak sengaja itu perbedaan paham ya lagi puasa iya batal puasanya kalau kemasukan jadi umpama begini kita lagi puasa nih orang kan ada begini oh dia dia gak mau kekumur gak masukin air ke hidung apa dibilang ntar batal gak batal pak walaupun kemasukan air kenapa gak batal karena kekumurnya masukin air ke hidungnya sepanjang tidak mau balagoh itu diperintah kecuali kita melakukan sesuatu yang gak diperintah lalu kita melakukan kesalahan apa kesalahannya kemasukan air mana mubalagoh kita lagi puasa mubalagoh dimasukin air ke dalam mulutnya atau ke hidungnya lalu kemasukan batal paham tu jadi ketika kita melakukan sesuatu yang diperintah lalu kita melakukan kesalahan dimaaf tapi ketika kita melakukan sesuatu yang tidak diperintah lalu kita melakukan kesalahan tidak dimaaf kamu disuruh pergi sama orang tua ke tenabang beli anuan beli kain di tenabang lalu ketika lagi ke tenabang mampir kemana-mana lalu terjadi kecelakaan orang tua marah gak marah kenapa kan babak emak babak suruh ke tenabang ngapain kesono jomelin kenapa karena itu gak disuruh terjadi kecelakaan marah tapi ketika umpamak babaknya suruh ke tenabang beli kain lalu terjadi kecelakaan babaknya ibah gak ibah kesian ya Allah gue gak suruh maafin babak begitu babaknya paham itu kecil tapi masya Allah ilmu banget biar biar paham biar paham aku katakan Al-Azharu yang paling jelas tafsilul jam'i bisalah sigurofin tafdilul jam'i bisalah sigurofin mengutamakan mengumpulkan dengan tiga dengan tiga sawkan yumat midu min kulin dia kekumur dari yang tiap-tiapnya itu sumayastansiku kemudian dia istinsa Wallahua'alam jadi satu sawkan dua sunat satu sawkan kata Imam Nawawi yang pertama itu tadi pendapatnya Imam Rafi'i Imam Rafi'i ini kan kitab beliau ini adalah beliau beliau lagi mengomentari kitabnya Imam Rafi'i ini dua orang besar Imam Rafi'i kita tahu sama Imam Nawawi itu selalu berbeda pendapat kata Imam Nawawi begini kita Imam Rafi'i begini kata kita kayaknya orangnya berantem padahal kagak padahal Imam Rafi'i duluan Imam Nawawi belakangan Imam Nawawi menulis beliau memberikan catatan beliau menulis kitabnya Imam Rafi'i berarti beliau cinta dengan Imam Rafi'i sampai beliau tulis kalau kata kita berantem berbeda pendapat beliau enggak jadi menurut Imam Nawawi yang paling bagus yang paling abdul adalah satu sahukan dua sunat ke kumur masukkan air ke hidung baru orang kita sudah biasa misah itu ya jadi ke kumurni ribet ribet ribet